Terima kasih telah menonton Menurut keterangan polisi, ada dua tapung yang meledak saat insiden terjadi Namun, satu tapung gas hingga kini belum juga ditemukan Tak hanya menimbulkan korban jiwa dan luka, kejadian ini juga mengakibatkan lima rumah warga rusak Dugaan sementara, tapung gas tersebut meledak karena mengalami kerusakan di bagian cylinder valve atau katuk tapung Polisi menepis isu gas meledak akibat gunjangan Selain itu, CNG juga tidak menimbulkan bau gas seperti yang dikatakan oleh warga Menurut Komite Nasional Keselamatan Transportasi, meledaknya tapung gas tersebut Masuk ke dalam salah satu kategori kecelakaan yang sangat berbahaya Pasalnya, ledakan CNG bisa merusak hingga radius 50 meter Saat ini, polisi sedang memeriksa 6 orang saksi yang terdiri dari sopir mobil truk Dan 4 orang teknisi dari perusahaan RGS yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kendaraan Dan 2 orang anggota yang pertama kali datang ke TKP Sementara itu, keluarga korban berharap agar polisi bisa mengusut untas penyebab terjadinya kecelakaan yang merangkut nyawa anggota keluarga mereka